Sebelum video ini dimulai, gue mau minta tolong kalian buat support channel ini dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng di sebelahnya Supaya kalian tau kalau ada video baru dari gue Terima kasih buat yang udah subscribe Halo, welcome back to my channel Wimar Santoso Udah masuk ke episode ke 10 dari serial Master League PES 2020 Juventus Tribal Winner Journey Nah, di episode kali ini gue bakal ngelawan Spall di seri A, ngelawan Tottenham di UCL, dan ngelawan Genoa di seri A Nah, tapi lawan Tottenham ini karena Juventus udah ada di grup C Di peringkat atas grup C dan udah pasti lolos sebagai juara grup Jadi lawan Tottenham ini bakal gue skip Jadi yang bakal gue mainin adalah lawan Spall dan lawan Genoa Dalam part pertandingan terakhir Juventus pake formasi 4-4-2 Jadi udah bukan 2-4-4 lagi Dan hasilnya ini cukup bagus Juventus menang 4-0, 1-0, 3-0, dan 3-1 Jadi Juventus mencetak 11 goal dan cuma kebobolan 1 Jadi ini sebenernya formasi 4-4-2 lebih jalan daripada formasi 2-4-4 Tapi sebagai peratih Maradona gak berhenti sampai disitu aja Dia gak mau makemin satu formasi aja Dia adalah penyelatih yang nyeleneh Jadi Maradona itu selalu terkenal dengan nyelenehnya Nah, ini dia bikin lagi formasi aneh lagi nih Nah, formasinya itu 2-6-2 Jadi ada 6 gelandang disini Dewa Striker dan 2 back Nah, kenapa formasi 2-6-2 ini dipilih? Karena kemarin 2-4-4 Selain karena di PES 2020 ini First time passnya lebih sulit daripada PES-PES sebelumnya Lebih susah Nah, di 2-6-2 ini kita menumpuk banyak pemain di lini tengah Supaya bisa memainkan bola lebih lancar Dan si pemainnya itu jaraknya lebih dekat Jadi gak kayak 2-4-4 kemarin 2-4-4 kemarin itu kalau misalnya si pemainnya Pemain lawannya jago defense Dan kita mau counter Kadang-kadang jarak dari 4 pemain di lini tengah Sama 4 pemain di lini depan Kadang-kadang terlalu jauh Jadi terpaksa harus short pass tapi yang rada jauh Nah, itu gampang banget ke intercept dan gampang banget ke tebak Nah, makanya kali ini pelatih Maradona Mau mencoba strategi baru 2-6-2 Melawan tim Spall Spall ini sekarang ada di posisi Coba kita lihat ya Spall ini sekarang ada di posisi 20 Di dasar kelas M Jadi main di kandang Lawan juru kunci Bukan bermaksud meremehkan Tapi mencoba formasi baru Mencoba formasi baru melawan Spall ini Dan bakal kita lihat hasilnya gimana Formasi baru ini bisa berjalan Nah, seperti yang kita lihat Si Spall ini pakai 3-5-2 Jadi 6 pemain tengah kita Bakal ketemu 5 pemain tengah mereka Jadi Bakal padet di tengah Pasti ini ada 11 pemain di tengah 6 dari kita 5 dari mereka Dan ini bakal kita lihat Jalannya pertandingan bakal kayak apa Maradona pengen bikin strategi baru Yang aneh dan nyeleneh ini Siapa tahu strategi ini bisa jadi ngetrend Jadi seperti kalian tahu ya Conte Tadinya 3-5-2 ini gak populer dimana-mana Tapi Conte waktu itu menangani Juve Pertama kali Pertama kali Pakai formasi 3-5-2 Dan langsung in gitu Banyak banget Tim seri A sekarang Pakai formasi 3-5-2 Dan Dia waktu di Liga Inggris Juga pakai 3-5-2 3-4-3 Jadi ngetrend juga Formasi 3-back di Inggris Jadi Siapa tahu Formasi 2-6-2 ini Bakal jadi ngetrend juga Karena Efektifannya Ke-efektifannya Dan Cara bermainnya Ini jadi bakal Bola bakal banyak Berputar di lini tengah Sebelum nantinya dioper ke lini depan Jadi nanti Bakal kita lihat bareng-bareng Gimana formasi 2-6-2 ini Menghadapi 3-5-2 ini 3-5-2 dari Spall Langsung kita mulai aja Match selawan Spall 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 sih Nggak tahu lah Pokoknya itu lah SPAL Lihat dulu jersinya Oke beda jauh Langsung kick off aja Jadi ini Formasi ini Belum pernah gue pakai sama sekali ya Di pertandingan manapun Di Friendly Atau apapun Jadi tadi tiba-tiba Pas lagi mau Bikin episode ke-10 ini Kepikiran Untuk bikin strategi baru Strategi nyelanah yang baru Jadi gue emang Senang bikin strategi aneh-aneh gitu Kan gue juga senang Main football manager Jadi di football manager itu Gue Sertai Pertahunnya itu kan Football manager itu Nggak bisa dengan formasi yang sama Dengan hasil yang sama gitu Terakhir itu di football manager 2018 ya Gue terakhir ini Jadi gue pakai formasi 3-3-4 Jalan banget Gue bisa seratusan goal Tim gue bisa seratusan goal Sisi-sisi Gue dapat formasi 3-4 Nah Gue defense sendiri Sebenarnya Sudah bertahun-tahun Formasi gue manfaat ini Jalan Match Which has so much Jalan Karena The stands here Being Korva As the local school Will make for quite an impressive It's not tidy challenge Free kick Kevin Kalau menumpuk pemain di lidi di tengah Dan jaraknya di dekatin Itu bakal lebih enak First time pass Kita lihat aja ini lawan Spall Bakal kayak gimana Quadrado Emre Can Chan Aleksandro Juventus Have been in 5-4 In front of goal And not fail to score In any of their last 5 games Kurtich Has he found this man They really does well there Alert Chan Di bala Di bala Di bala Potrawa Men Negatifnya dari Formasi ini adalah sayapnya Cuma ada satu Jadi Gak bisa Pasti bermainnya Lebih dari tengah Daripada dari sayap Bentancur Juventus The majority in possession so far The goal Saves to soaps Gagal Ramsey Dikuain Tadi udah bagus banget Wantu Wantunya lolos Dan Di tepis oleh kita Spall Errol Ramsey Pernah Bentancur Gagal De Litt To back Litt Sebenernya bagus Pemperan Kremsey Terlalu panjang Peran di bala Litt Straight through Diterima oleh Ramsey Aduh Kena bagian belakang Dari M.R. Chan And it's Chan Chan Showed plenty of zest In getting to the ball But couldn't quite sort it out Good take And he's had a look Hidway Chutes Is the shot on Di Higua ini sebenernya Finishingnya bagus Cuma speednya kurang Cepet Jadi Gampang diantisipasi lawan That's a good ball to find him And that has been clubbed away Big strength Too strong for his opponent Litt Litt Ramsey He's playing He's trying to corner Gada ruang juga Untuk menembak Kjanic corner It's a fail Tom Not so much Gampang diantara Goal Bentancur Oh He left Bentancur Goal To keep us nightmare Peter Juventus 1, SPAL kosong, jadi Juventus bisa nyerang banget ini ya, pakai formasi ini, dan ditambah juga si SPAL-nya juga bertahan, bertahan banget, seperti cuma ngarepin, counter doang, Dalessandro, Luder tadi dari Juve, dari Pjanic, untuknya masih bisa selamat, Ramsey, Merencan, Ramsey lagi, Balah, Guadrado, helps available out wide, and it's Gibbala, Betancu, Blantu, Betancu, it's anyone's ball, Pjanic, Pjanic, Bentancu, mencari teman, Aleksandro, Aleksandro, Pjanic, Bentancu, pemain yang paling banyak, Mega Mola, gue rasa Bentancu, di, Perfairan, some very necessary, Dan ini, dua-an ini, center back, seperti pengangguran, jangan malah dapat bola, Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Jocelyn, 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 Joc It's found its target... Chan. Now, it's a goal! It's a goal! It's a goal! He had a goal in his face. It was easy. It was too easy. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been... Almost worked out on the training round. You knew exactly where he won the ball. And it all came good. Juventus... Juventus... Well, it's looking pretty straight forward, teacher. They've got themselves into a very good decision. It's a white dinner from here when they can repeat their first half success with another show of strength. Juventus in control at half time, 2-0. Now, let's start with the second half. I want to do a little bit. I want to do a little bit. Because from the ball, the position is too far. So, I think it's going to be center forward. So, from the ball, from the ball, the position... ...and we start the second half. Spall... Spall seeker performance here. But if that's rather better on the boss. He's taken a fair amount of criticism... ...than the break of the last game. This was just more hiding place. And it was refreshing to hear him admit to get it wrong. He miscalculated. Human error. You move forward. Yeah, Spall got corner. Corner pertama Spall di pertandingan ini. So, Spall mungkin di babak kedua ini mau keluar menyerang. Karena udah kalah 2-0. Okay, corner... He subtly caught him there. It's a free kick. Cutting! And that is what wonderful! That is a gem! An absolute gem! And the second half is off to its fire! Oh, that is a bit special. 2-1 Paul tiba-tiba mendapatkan angin harus segera dikunci menangan dan here's Tepala tenang, Emre Can 1-on-1 sama keeper, gagal 3-kick sekarang, eh, key corner Pjanic, seperti biasa bentar di tengah di bala, nah, di bala lebih ke depan di bala, let's go di bala, let's go di bala, let's go si coba tebak Hai gagal banyak banget luang bayi kecuali dari teman-teman yang jauh Hai dibalak jika padahal di bala tadi udah posisinya udah enak buat dioper balik cuma higwain tadi gak bisa ngoper dengan cepat jadi kipasih sampai kemudian chance to break oh itu bahaya tries to dink it in but this is exactly the place they have to take those people this is the time to talk about risks they just have to hurl everything at it and hope for a break this has to be done oke dibalak here's Ramsey and here's De Bo ah and the balls come out and they've been torn out here so who's he picking out so who's he picking out he's had that Ramsey well that wasn't too dissimilar to the previous attempt the players really are in the ascendancy and they know they have to register while that's the case he's 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 he he's 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 Jauh ya, dan disini si Khoi, ini adalah retensi yang bagus, dan seharusnya cukup dari sini, tapi mereka ingin mengembangkan keuntungan mereka Dan itu Ramsey, si Balak, si Balak, si Balak, si Balak! Mencari ruang luar, dia mencari kembangnya, dan dia ada di sini untuk menutupnya Dan terakhirnya, kita lihat, bisa mencari kemudian, untuk mencari kemudian, dan dia mencari kemudian Dan akhirnya, pergantiannya bisa menjadi, dan menambah pergantiannya Khaarang, Zeitrager, wine-cantar, liratnya Khaarang, pimpinanananan, liratnya Hidupanananan, solamente tempat yang menyebabkan Khaarang, pimpinanananan Berarti ada pimpinananannya Tidak, sudah bisa mengeluarkan pimpinanan Kami berhenti, sekarang, dia mengambut Look, he can only give you all. He's delivered and not the guard. I think the manager is probably just spotted now a little tire that's creeping in. And if that's the case, then he's doing the right thing. Spa have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Tomovic gets into the right position to intercept. He drives it towards the front. It's official showing that there will be 3 minutes of added time. Just a few more moments for them to hang on. And here's Cristiano Ronaldo. Okay, Cristiano Ronaldo. Nice give goal. It's Matuidi. Cristiano Ronaldo. Okay, it's finished. And the score didn't make it. It's the final result. The game, single goal margin. But they have lost. The score is 11, 8 on target. They are really goals a sizeable gap in quality of the fed squads. And the story was totally good. He did the best. Well, that's the luck for now. Thanks to you, Jim. That's the goal. One from Higuain, one from Bentancur. Bentancur. Bentancur, goal-nya sebenarnya dari bola belum tahan dari corner. Dan Higuain dari deflection. Jadi, malah peluang-peluang terbuka gagal dikonversi menjadi goal. Dari Gimbala beberapa kali. Dari Higuain beberapa kali. Dari AMC. Tapi, cukup menjanjikan formasi 262 ini. Dan bakal gua coba lagi di pertandingan seri A berikutnya lawan bolonya. Nah, ini klasemen sementara. Juventus nyaman di puncak klasemen dengan 34 poin. Jarak 5 poin. Dari peringkat kedua, Inter. 29 poin. Milan juga nempel di posisi ketiga dengan 29 poin. Sassuolo dengan 28 poin. Cagliari yang sempat jadi pemimpin klasemen. Sekarang tercecer di posisi ke-6. Napoli udah di posisi 9. Sekarang udah mulai merangkak. Tadinya ada di posisi 18 ya. Roma masih di situ-situ aja. Di posisi 10. Oke, jadi itu klasemen sementaranya. Nah, pertandingan berikutnya lawan Tottenham. Bakal gua skip match dan gua bakal nyusun line up. Yang si pemain-pemainnya itu jarang main. Nah, jadi gua bakal nyusun line up yang si pemain-pemainnya jarang main. Seperti Demiral, seperti Rugani, seperti gua bakal kasih main kepada Perrin. Formasinya gua belum tau. Sebentar. Oke, jadi ini dia formasinya. Tadi gua sempat pause dulu si videonya. Karena gua pusing mau pakai formasi apa. Ternyata dengan formasi 262 ini bisa mainin para cadangan gua nih. Jadi gua bakal pakai pemain lapis dua gua semua. Pemain yang memang jarang gua turunkan dari menit awal. Jadi, Rugani akan duet dengan Demiral. Sama-sama back muda. Danilo. Desi Giglio. Bentancur. Emrechan. Bernardesi. Piazza. Dan Higuain. Nah, ini adalah line up gua. Sedangkan Tottenham kita lihat tuh. Si line up-nya full. Full... Apa sih? Full team. Jadi ada Harry Kane. Song. Son Hunmin. Dele Alli. Christian Eriksen. Mausa Sisoko. De Celso itu ya. Giovanni De Celso. Darren Rose. Dan... Keepernya tapi bukan Yoris ya. Keepernya yang bukan tim inti. Masih ada Vertonghen di cadangannya. Jadi Tottenham ini cadangannya juga bagus-bagus tuh. Ada Eric Dyer. Ada Dombele. Pemain baru. Lucas Moura. Dan gua liatin si kelas main sementara. Tottenham harus menang kalo mau lolos ke Liga Champion. Lolos ke fase knockout. Nah ini dia. Tottenham sama PSV. Tottenham harus menang. Sementara harus ngarep PSV gagal menang lawan Covenhound. Jadi sangat berat bagi Tottenham. Dan Tottenham ini main kandang atau tandang ini sekarang ya? Gua. Main di kandang. Jadi harus menang. Sedangkan gua sekarang pakai formasi baru dengan tim kedua. Jadi kita lihat aja ya. Kita skip match. Kita lihat apakah Juventus bisa menang lawan Tottenham. Atau imbang. Karena. Sebenernya gua juga ga peduli. Mau kalah juga. Karena. Ini udah ga berpengaruh pada kelas main. Gua pasti juara group. Mana? Tetep menang. Tetep menang 2-4. 2-4 lawan Tottenham. Jadi Tottenham makin terpuruk di dasar kelas main. Dan. Seandainya Tottenham menang juga. PSV tetep lolos. Karena PSV menang 1-4 lawan Covenhound. Nah kita lihat. Ini kelas main terakhir. Dari grup stage. Liga Champion. Grup C. Juventus juara grup. Dengan 5 menang. Draw sekali. 14 gol. Kerbobolan 2. PSV. Mendampingi Juventus. Jadi Tottenham gagal secara mengejutkan. Padahal dengan line up yang begitu banyak bintang. Kita lihat grup lain. Arsenal, Barcelona. Tidak ada kejutan di grup B. Grup A. Tidak ada tim jago selain Chelsea. Jadi. Sudah sewajarnya Chelsea jadi juara grup. Grup H. City. PSG lolos. Grup G. Inter. Dan Lokomotif Moskwa. Lyon gagal. Grup F. Atletico Madrid gagal. Sporting Lisbon lolos. Jadi kejutan lagi di grup F ini. Grup E. Gak ada kejutan. Munchen dan Ajax. Dan grup D. Madrid. Lolos dengan Shakhtar Donets. Sebagai runner up. Ini tim-tim kayak. Kayak tim-tim gedenya ada yang kurang ya. Apa ya. Napoli. Itu gak masuk ya. Oke. Jadi itu dia. Kelas main akhir. Grup stage. Liga Champion. Juventus Brasil lolos. Menjadi juara grup. Selangkah lebih dekat. Menuju juara Liga Champion yang udah. Terakhir tahun 96. Waktu itu lawan Ajax. Adu penalty menangnya. Dan ini match lawan Genoa. Kita akan nyusun tim seperti biasa. Gue penasaran dengan ini sih. Bakal gue liat dulu. Dengan top score dan top assist dari seri A. Top score Ronaldo. 14 gol. Di urutan kedua. Di bala dengan 9 gol. Gomez dari Atalanta. Papu Gomez. 9 gol. Kuali Arela. Kuali Arela. Bener-bener striker tua yang tangguh ya. Masih bisa mencetak. 8 gol. Masih bertengger di posisi keempat. Pencetak gol terbajak seri A. Luar biasa Kuali Arela. Musim lalu dia menjadi top score. Capocano Niere. Di seri A. Dan. Goalnya rata-rata sedikit ya. Jadi. Ini pekan ke. Disini jeleknya di PES 2020 itu gak ada. Udah main berapa kali sih. Jadi harus ngitung tuh. 10 tambah 4 tambah 1. 15. Jadi ini sekarang pekan ke 16. Jadi. Udah 15 pertandingan berjalan. Ronaldo berhasil mencetak. 14 gol. Jadi. Hampir 1 per. Rata-ratanya hampir 1 per match. Dibala 9. Dan top assistnya sekarang kita lihat. Eh. Sorry. Salah tekan. Nah ini top assistnya. Dibala dengan 6 assist. Jadi dibala 9 gol. 6 assist. Dan pemain Juventus lainnya ada. Bernadesi dengan 3 assist. Dan. Lainnya ada. Miguel Veloso. Gary Medel. Gak ada dari tim besar ya. Insigne di peringkat ke 7. Dan Nicolo Barella. Pemain muda Itali yang berbakat. Ada di posisi 9. Nah ini pemain Juventus banyak yang 2 assist. Di bawah-bawahnya. Oke. Jadi itu top score dan top assist. Langsung aja kita mulai match. Eh. Sorry. Kita nyusun tim dulu. Sorry. Lupa gue belum nyusun tim. Kalo belum nyusun tim nanti. Eh. Masih pake. Lampis ke 3 begini. Lampis ke 2 Juventus begini. Backnya seperti biasa. Kielini. Oke. Sekarang gue mau coba. Eh. Duet yang. Duet lawas Juventus. Bonucci Kielini. Keepernya Buffon. Oke. Jadi mereka bertiga udah bermain bersama. Di bike. Di club. Maupun di timnas. Strikernya. Ronaldo. Dan. Dibala. Dan ini bakal gue dorong ya. Jadi center forward. Karena. Kalo. Tadi second striker. Malah. Dibalanya terlalu mundur. Dan ini Quadrado. Seperti biasa. Ini Alexandro. Alexandro mana? Atau gue bakal coba. Douglas Costa disini. Jadi. Quadrado dan Douglas Costa. Jadi sayap-sayap Juve. Dan. Rabio. Rabio mana? Aduh. Rabio lagi jelek. Eh. Oke. Rabisi deh. Attacking midfieldernya gue pasang Bernadesi. Dan. Beginilah. Eh. Formasi gue melawan Genoa. Nah Genoa ini pake formasi paling hits di Itali lagi. Lagi-lagi 352. Udah berapa tim yang kita hadapi. Pake formasi 352 ini. Cuma ini agak sedikit beda. Karena dia pake 2 defensive midfielder. Dan 1 didorong ke depan. Jadi attacking midfielder. Jadi. Agak seperti 343 ya. Ini 352 nya. Oke. Kita langsung mulai aja. Match. Versus Genoa. Pilih jersey dulu. Biar gak bosen. Gue. Mau pake jersey yang putih. Oke. Oke. Jadi. Match lawan Genoa ini. Masih pake formasi 262. Jadi sebenernya. Formasinya berjalan baik. Pada saat tadi. Pada saat tadi. Lawan Spal. Cuma. Gak bisa memanfaatkan peluang. Peluangnya banyak banget. Jarang-jarang Juve dapet segitu banyaknya peluang. Malah. Tadi. Jadi kebobolan. Lewat free kick luar biasanya. Sepal. Kita lihat. Apakah bisa. Bukan lebih besar. Bukan lebih besar. Di match lawan Genoa ini. Main tandang. Di Luigi Ferrari. Kita lihat. In the lead up to kick off. A little bit. Graue overhead. And indeed. The forecasters. For a drop or two. As the day grows older. Regardless of that. There is a lovely backdrop here. The ambience is good. Smashing noise from. Both sacks of supporters. An expectation tied. In both caps. This place. Simply. Unlonument to the game. So much prestige. So much pride. So much tax. ke dalam ke dalampencil sedia The action has already started Okay, it's into a dangerous position Cotard Right through the middle Chiolini puts into the right position to intersect bentar pun bentar sekarang masa bola pasti ke Ronaldo ke Bernadesi Bernadesi dikepung banyak orang hilang bolanya very good battle there terrific to watch go slow must be best off the ball there that will be a throw in there's a lot of movement up front I've noticed that those front players are working very hard dropping deep I just think he keeps the opposition off guard with so much switching of position keeping shape is much harder Juventus into this game on a 5 game unbeaten run away from home just like the patient finish Juventus are looking quite mean on the counter and combating that requires even more cleanness padahal pasti gak sangat bagus dari Quadrado sayang gagal di mana-mana lagi bala and it's a time death time death gets it out to the wind the game the game the game the game the game the game Genoa their manager to thank for the last result and Peter you just can't argue with the substitutions they were spot on and the timing of each were perfect too that sort of decisive management is a really good one the game is Douglas Costa Ayo Bentancur Beradesi Oke Ronaldo dapat luang, tembak, Tihang gawang Banyak dapat luang cuma sayang masih belum ada yang berhasil Bentancur, Douglas Costa, Benadesi bernadesky bernadesky gols costa bernadesky bernadesky selesai sangat percayaan quick clips and goal it's a carbon copy of the previous miss we are in this endisi here we are in the next match, only no goal that's the game santri with the clearance douglas costa oh well played he needed to get that right and here's cristiano ronaldo douglas 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 he is Cristiano ronaldo cool, who is going to get that bong douglas douglas And this could be the final action of the first half And a hero! Goal! They're grabbing that opening goal, so it's the last time to see the points of that extra little cycle multiple edge What's one of your main men that's doing the damage? It just grows the togetherness and it grows the spirit Great reactions in front of goal, he just saw what was on But for me, that's just pure predatory brilliance It's not so much the finish, but the way you read the situation where nobody else was even allowed to him That's fantastic! Juventus, the referee brings the first half to a place Oh yeah, the goal of the hard time, who didn't even come in the first half It's only been that hard goal, it's the end of the game Let's review the first half Juventus is there today, I'm totally shooting from the four to seven to eight Everything points to the goal, it's just the same as that goal And a good solid win Juventus, the entire win, a set more one goal, then we're already back on the way here dan masih adaptasi Juventus really need to go and grab another goal now Peter if the goal is really in security goal akan datang and here's Dybala good challenge, he just stood firm and it's been taken straight back as he fell this man Rezardo positions himself well and cuts it out and it's Ramsey Riggs on here and it's loose, who's getting there? Sapanah goes directly to the front line Riggs cuts it out looking to break out here gorgeous control there the driver could go to a wheelchair with the ball that's a contest to keep an eye on okay, Dybala Dybala nicely controlled Bernadeschi RONALDO he's still ready okay, this is he aduh santo clear Juventus have it back and they can go again once again better to RONALDO and here's Cristiano RONALDO second one four times four times the message is clear none shall pass that was one quality pass away from being a very decent chance very promising ah, quality deserted them when they really needed it and now it's PANDEV chance to break Sandro he's getting forward quickly PANDEV now it's PANDEV now it's PANDEV now it's PANDEV now it's PANDEV fast football Beledeschi at the end of some really unwanted attention yeah, they've made a clear target of their focus to keep them as close as they possibly can let's go for a throw in okay, we're going to go to Ventus Janic so all right Gukit it's PANDEV Jangan terima kasih telah menonton Hai ini kalian lihat ya siutnya tujuh antarget lima cuma golnya cuma satu Hai diopon posisinya banyak syuknya banyak Hai gagal juga harus mencetak gol ini secara permainan sih bagus cuma secara hasil si kuraduh bahaya untung si main genoa itu enggak lari Hai look this can still go either way it might be flowing one way but there's still time for some air Hai tipala Hai Juventus full marks for their attitude and application and trying to win this guys 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 an awful lot of you Hai Oh baby to be paid that's a wasted chance Hai and his Cristiano Ronaldo a kick-kick Hai bapak kedua ini karena malah ngotot moce tako malah jadi peluangnya sedikit Dan itu Dybala Aleksandro Juventus harus mengembangkan ke kotak dan cepat Aleksandro Bunga mengembangkan dan mengembangkan Klanet mengembangkan Jadi itu saja, sudah selesai Hasil buruk, jadi Inter bisa mendekat Jadi inilah sepak bola ya Jadi walaupun menyerang, walaupun menilai posisi yang banyak Tapi yang dihitung adalah jumlah gol Satu sama, Cesare Flannelli sebagai pelatih Bisa manfaatkan timnya dengan baik Manfaatkan blockingnya Sebagai pelatih dia melancang strategi yang lumayan bagus Karena seimbang ya dalam berstahan dan menyerang Tadi juga beberapa kali Genoa menyerang Cuma yang bisa jadi shoot cuma satu dan langsung gol Nah ini hasil-hasil lain Napoli kalah lagi Milan menang, Lazio menang Parma menang, Inter menang Jadi jaraknya sekarang tinggal 1 poin ya Eh atau 2, 3 poin Jaraknya 3 poin Jadi Juventus masih nyaman di posisi teratas dengan 35 poin Inter 32 poin, beda 3 poin Dan Milan menempel terus dengan 32 poin juga Fiorentina merangsek ke posisi 4 Caliari di posisi 5 Napoli jatuh lagi di posisi 11 Roma masih terjerembab di posisi 12 Udah pekan ke 16 Jadi udah hampir tengah musim Juventus mencetak 30 gol dalam 16 pertandingan dan kebobolan 10 Cukup bagus Sayang banget Di 2 pertandingan peluangnya bejibun Cuma gagal jadi goal The next match lawan Fiorentina Fiorentina ini tadi ada di posisi keempat Jadi masih belum tahu Bakal menggunakan formasi 4-4-2 Atau menggunakan formasi baru 2-6-2 Oke jadi segitu aja dari gue di episode yang ke-10 ini Jadi formasi baru 2-6-2 Secara permainan luar biasa bagus Jadi position sampai 69% Tadi match kedua Position 60 sekian persen juga 64% kalau gak salah Tapi peluang juga banyak Peluang yang match pertama ada 13 shoot Sembilan on target Tadi yang game kedua ada 8 On targetnya 5 atau 6 tadi Jadi peluangnya banyak Cuma goalnya Pertandingan pertama 2 goal Padahal peluangnya banyak banget Dan pertandingan kedua 1 goal doang Itu juga dari ketiga goal itu juga Bukan dari open play Tapi dari kemelut-kemelut yang Menguntungkan gitu Jadi Secara permainan sih gue puas Cuma secara hasil gue belum puas dengan Formasi 2-6-2 ini Dan buat kalian yang belum pernah nonton Serial Master League PES 2020 Juventus Treble Winner Journey ini Kalian bisa nanti klik di playlistnya Ada Treble Winner Journey Dan di akhir video ini juga biasanya Ada nanti Di atas layar Playlist dari Treble Winner Journey Juga Tolong support channel ini dengan cara Klik subscribe Klik like jika suka Klik dislike jika gak suka Dan kasih kolom komentar Menurut kalian tadi secara permainan 2-6-2 ini gimana Secara Formasi gimana Dan Ada ide buat Mengembangkan formasi aneh lain Atau formasi 2-6-2 ini Apa ya Ada posisi yang kurang pas gitu Atau misalnya Siapa Jangan ditaruh jadi siapa Jadi Tolonglah Kasih gue masukkan apa aja Atau pembawaan gue gimana Tolong kasih komentar Tolong dikomentari Baik positif maupun negatif Dan ya segitu aja dari gue Sampai jumpa di episode ke-11 Master League Pass 2020 Juventus Treble Winner Journey Dadah